Pemirsa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga tengah menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya Nisa Wulandari, WNI yang tinggal di Australia. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan Nisa yang saat ini berada di kediamnya di Tonly Western Australia. Halo, selamat sore waktu Indonesia. Nisa apakah umat muslim di sana sudah mendapatkan informasi kapan Ramadan akan tiba? Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kita di sini banyak, apa namanya, berbagai organisasi itu masih ada yang menunggu Yatil Hila. Tapi sebagian juga sudah ada yang mengikuti hisap juga. Jadi memang kita di sini banyak yang punya pendapat yang berbeda. Baik, artinya metode yang digunakan sama ya, rukyat hilal dan juga hisap di Australia begitu? Iya, benar. Tapi kita di sini kebanyakan rukyat tul hilal global. Oke, baik. Penyelenggarannya apakah dari KBRI setempat atau dari mana, Mbak? Ada yang dari KBRI di sini juga, konsulat jenderal Indonesia di sini. Ada juga yang personal, organisasi. Oke, baik. Kita tentunya bisa melihat bahwasannya suka cita menyambut bulan Ramadan dirasakan di Indonesia. Ada yang sudah bersiap-siap begitu untuk membeli sejumlah makanan yang nantinya akan diolah untuk berbuka puasa. Nah, biasanya kalau di Australia ini gimana nih, Mbak Nisa? Apakah sama? Apa kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh muslim di sana untuk menyambut Ramadan? Biasanya sih kita di sini sudah siap-siap ya. Misalnya kayak para ibu-ibu gitu ya. Mereka sudah atur jadwal untuk berbareng gitu kan. Untuk kebiasaan-kebiasaan sehari-hari di rumah, mereka sudah siap membubu-bubu jadi gitu ya. Karena kan di sini kan nggak ada pembantu, jadi semuanya harus dikerjain sendiri gitu. Terus udah gitu, jadwal juga di sini buka puasa agak telat ya. Sedikit kayak jam 6.45 kita baru buka puasa atau mendekati jam 6.50. Karena di sini menjelang winter, dari summer menjelang winter. Oke, dari summer menjelang winter artinya itu menyebabkan lama berpuasa lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya, Mbak ya. Kira-kira penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat muslim yang ada di sana, yang ada di Australia? Mengingat kalau kita bisa bilang bahwa di sana muslim ini merupakan minoritas. Apakah ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang dirasakan? Iya, jadi kondisi badan itu, kondisi fisik ya terutama untuk kita orang Indonesia yang tinggal di sini itu benar-benar harus dijaga gitu. Karena perubahan cuaca dari panas ke dingin itu kadang-kadang buat kita sakit cepat gitu. Jadi kita banyak minum air gitu ya. Karena kebetulan juga sebelum-sebelumnya banyak juga di sini yang sudah mulai melakukan puasa syaban, sudah mulai seri puasa syaban gitu. Jadi membiasakan diri dengan puasa gitu. Jadi fisiknya kan terbiasa gitu. Terus udah gitu ya persiapannya itu kepada kesiapan fisik sih gitu. Karena kadang-kadang anginnya kenceng banget, kadang-kadang siang panas banget gitu kan. Pagi-pagi dingin banget gitu. Baik, artinya adanya perbedaan cuaca yang begitu ekstrim dan perlu adanya adaptasi ya yang dirasakan ketika berpuasa. Nah biasanya yang dilakukan ketika berpuasa oleh masyarakat di sana itu apa saja Mbak? Biasanya sih, kayak biasa kita sahur bareng-bareng keluarga gitu ya. Terus udah gitu kita berbuka, kadang-kadang ada buka bersama juga gitu. Kadang-kadang kita juga traweh di sini banyak masjid, Alhamdulillah. Itu ya, ada di Arahman Gosnell, ada juga Masjid A'agim di Langford. Itu milik A'agim, Darul Tauhid. Terus di Masjid Sulaiman, Masjid Turki, banyak masjid seperti ini. Baik, Mbak Nisa ini banyak sekali pertanyaan dari masyarakat di media sosial yang bertanya bahwasannya, artinya umat muslim di sana bisa menyelenggarakan ataupun juga beribadah dengan mudah, apalagi untuk mencari masjid ternyata begitu ya Mbak? Iya, benar. Oke, baik. Kira-kira apa yang dirindukan dari suasana Ramadan di Indonesia? Karena Mbak Nisa ini sudah berapa lama ada di Australia? Saya di Australia dari tahun 2005. Oh, 2005. Itu-itu saya tinggal di Sydney. Dari tahun 2005 sampai tahun 2019, itu di Sydney. Itu jadi pindah ke Perth, di sini Western Australia, itu dari tahun 2019. Oke, artinya hampir 20 tahun ya, 19 tahun ada di Australia. Kira-kira apa yang paling dirindukan suasana Ramadan di Indonesia nih, berbeda dengan di Australia? Iya, pastinya ya, pastinya pengennya sama keluarga gitu ya, mudik gitu ya, makan ketupat dari daun beneran gitu ya. Kalau di sini kan paling lontong... Oh, di sana nggak? Tidak ada ini ya? Tidak ada daun pisang, terus juga tidak ada barang-barang daun pandan untuk bisa membuat ketupat atau bagaimana Mbak di sana? Di sini ada, tapi daunnya frozen. Oh. Daunnya frozen gitu. Kalau di Indonesia kan segar ya, kita bisa langsung ambil di kebun gitu ya. Iya. Jadi, apa namanya, kangen banget dengan situasi mudik bareng gitu ya, sama keluarga gitu kan, berkumpul gitu. Kalau di sini kan karena kita minoritas, jadi yang namanya Ramadan itu ya nggak terlalu sekental kalau kita di Indonesia ya. Jadi, kita melihat orang makan, minum biasa di jalan gitu, karena mereka memang kan non-muslim gitu. Terus udah gitu, apa namanya, apalagi kalau lebaran gitu kan, kadang-kadang itu bukan public holiday gitu kan. Kita harus kerja tetap gitu. Baik. Mbak Nisa, kalau kita bisa bilang bahwasannya ini merupakan Ramadan kedua tanpa adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga mungkin sudah tidak lagi pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kira-kira apa pesan dan juga harapan untuk Ramadan di tahun ini, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang ada di tanah air, dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Australia? Ya, apa namanya, ya insya Allah mudah-mudahan seluruh umat Islam ya diberikan rahmat gitu ya, diberikan kebaikan dengan datangnya bulan Ramadan sekarang ini. gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan, apa namanya, kemudahan-kemudahan kita untuk bisa melaksanakan dan meraih gitu ya, keindahan bulan Ramadan ini. Supaya kita bisa maksimum gitu kan, karena kita belum tentu kan, kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan setelah ini. gitu, jadi kita harus semangat untuk melakukan dan mentaati gitu ya, hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya, melalui Quran dan as-sunnahnya. Baik, Mbak Nisa terima kasih banyak dan kita harapkan bersama bahwasannya masyarakat Indonesia, terutama tersebutnya Muslim yang ada di sana, bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lancar dan tetap sehat. Dengan adanya tadi ya, ada cuaca ekstrim dan juga berbagai tantangan lainnya, mudah-mudahan sehat selalu sampai dengan nanti ya, di Ramadan terakhir. Dan kita semua bisa diberikan kelancahan dan juga rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, Mbak Nisa melaporkan langsung dari Australia. Selamat beraktifitas kembali. Salam sehat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.